Kecelakaan maut Jumat ini hari di Persimpangan Traffic Light Simpang Caritas Palembang terekam kamera CCTV. Mobil dengan kecepatan tinggi menabrak motor yang sedang berhenti di Lampu Merah Jalan Jenderal Sudirman. Satu orang tewas di lokasi kejadian. Aktual, independen, dan terpercaya. Inilah rekaman CCTV yang terpantau dari RTMC Dirlantas Polda, Sumsel. Dalam rekaman berdurasi singkat memperlihatkan kecelakaan maut terjadi di Simpang Lampu Merah, Caritas, Kota Palembang. Insiden yang terjadi pada Jumat 12 November 2021 dini hari tepatnya pukul 1.49 waktu Indonesia Barat. Memperlihatkan mobil dengan kecepatan tinggi melintas dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Simpang Cinde. Saat berada di Persimpangan Lampu Merah, mobil menabrak dua motor yang sedang berhenti seketika motor terseret dan pengendara terkapar di jalan. Peristiwa itu merewaskan satu orang pengendara motor, yakni Hirsan, 49 tahun, warga 2 Keluran Paldas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu Asin. Korban Hirsan dihantam oleh mobil minibus yang sampai saat ini belum diketahui nomor polisinya. Mobil langsung kabur ke arah pasar Cinde usai menabrak motor. Korban langsung dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat namun nyawanya tak tertolong. Ini telah terjadi lakang lantas kejadian pada hari Jumat tanggal 12 November 2021, sekitar pukul 01.49 waktu Indonesia Barat, di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Simpang 4 Lampu Merah, Caritas. Jadi antara R2 dan R4, R2 SMES yang datang dari arah Simpang Sikipangkal menuju ke arah Cinde, setiba DTKP lakang lantas ditabrak oleh R2, ulangi ditabrak oleh R4 yang belum diketahui identitasnya. Sehingga mengakibatkan pengendara R2 SMES itu mengalami luka berat dan meninggal di rumah sakit RSMH. Untuk pelaku sendiri? Untuk pelaku yaitu R4, kita belum mengetahui identitasnya, sekarang masih diupayakan tetap dilakukan penyelidikan untuk mengetahui identitasnya. Kini, Satuan Lalu Lintas tengah mencari keberadaan mobil yang menabrak korban, sementara kasus lakang lantas masih ditangani pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Febrian Syah, PBTV, menggabarkan. Terima kasih telah menonton!